Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba unboxing salah satu light curing terbaru ya dari Densply Shirona Smart Light Pro modular LED curing light ya ini memang agak berbeda dengan seri sebelumnya karena sekarang Densply Shirona mencoba mendesain light cure dengan desain modular yang bisa dilepas pasang ya jadi ini kurang lebih kemasannya dari yang saya dapat yang akan kita dapatkan ya dari handpiece ya handpiece nya itu sendiri ya cure tip ya ada tip bahkan untuk transliminasi kemudian ada charging base ya ada baterainya ya bahkan dapat dua ada teknik guide nya itu berupa kertas kemudian ada aksesoris box itu berupa ada charger nya sendiri kemudian ada shield kecilnya ya bahkan ada sleeve nya oke ini unit yang didapatkan nih buatan dari luar ya ada yang ada yang dari Swiss ada yang dari China oke 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 rambut seperti itu kita akan coba buka ya oke ini yang kita dapat oh ini ya tekniknya tadi ya ada curing time dan catnya mungkin kalau sebelumnya kita tahu ya misalkan SDR plus dengan warna chroma A1 A2 A3 ya dikatakan harus 40 detik tapi dengan curing ini bahkan bisa sampai hanya 10 detik ya ini bahkan bisa untuk beberapa merk yang tidak masuk di kita ya di teknikal guide nya ini juga ada sedikit penjelasan ya bagaimana performancenya kemudian minimumnya harus 500 miliwatt cm persegi dan hati-hati ini kalau kita menggunakan 2000 ya miliwatt per cm persegi ya jadi cut akan menimbulkan banyak kerja hal efek samping ya biasanya sih panas ya kemudian ya ini ada maksimal coverage nya ya lebih besar kemudian distance nya bahkan dikatakan bisa agak lebih jauh ya kemudian disini ada curing table tadi dibaliknya ya jangan lupa untuk dibesihkan kemudian ya ya mungkin itu aja ya kalau dari teknikal guide nya masanya apa saja yang kita dapat ya kalau lebih ini ada smart card nya itu sendiri nah disini ada tadi ya aksesoris tip nya kemudian ada charging base yang menarik nih charging base ini untuk baterai ini untuk body nya ini untuk tempat tip nya ini dari metal plastik 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 keras ini ya oke dia menggunakan kabel micro USB ya di sini ya ya ini dia menggunakan aliran 5 volt 1 ampere ini cukup cukup kokoh ya lainnya kita ada smart light pro ini body nya nih ya ini lokasi baterai ini lokasi untuk curing tip nya ya jadi kalau nah ini baterai nya ya ada dua kita akan coba coba pasangkan jadi dari ujung seperti ini ya kebetulan kalau ini khusus ya 600 mAh ya khusus hanya untuk unit ini smart light pro wow 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 ya langsung ada bunyinya ya seperti itu oke kemudian ada satu lagi tip ya ini untuk curing light wow wow geling sekali ya kalau dilihat ya eh sumber dayanya ya lampu nya itu langsung ada di kepalanya ya ya jadi bukan di unit body nya ini hanya untuk penyalur tenaganya jadi dialurkan menggunakan power di sini kemudian di masukkan seperti ini ya oke saya lepas dulu kita coba satu tip lagi ya ini yang dibuat dengan tuas limunan asluminasi jadi fungsinya untuk melihat track ya jadi kalau dimasukkan disini kemudian kita dapat suatu kasus ya kasus seperti gigi molar atau prem molar ya kita tinggal letakkan di kemudian aja di antara yang seperti ini ya jadi untuk melihat ada track nya atau tidak ya oke kemudian saya lepas dulu apalagi yang kita akan dapatkan di box nya ya ya ini ada aksesoris box nya plus ada ini petunjuknya ya ya bisa dilihat nih ada beberapa bahasa ya yang pasti bahasa Inggris itu ada tapi kalau untuk bahasa atau nggak bahasa lainnya ya sepertinya bahasa Indonesia belum ada ya kita coba buka berapa sih intensitas dan rata-ratanya itu ternyata kalau dengan menggunakan cure tip bawaan itu mencapai 1200 mw cm persegi ya ya polycure deket demikian wavelength range nya itu 480 nm dan 480 nm 450-480 nm berarti ya maksimumnya ada di 465 nm yang paling penting di diameternya yang dikatakan bisa 10mm ya yang lain ini ada performance jangan lupa selalu baca ya biar kita tahu eh spek alatnya akan kita gunakan ini temperaturnya ya bisa sampai 4500 Kelvin ya LED temperaturnya jadi biasanya itu ke lebih ke arah pencahayaannya ya oke mungkin itu yang lainnya bisa dibaca di sini cukup lengkap ya oke ini aksesoris box nya kita coba buka iya di sini ada kabel ya kabel charging nya kabel charging terpisah dia ya kabel charging terpisah seperti ini ya ini micro USB nanti di charging dock nya kemudian sisi USB type end nya ini dimasukkan di sisi ini oke di sini ada beberapa connector ya biasanya sih untuk Indonesia kita hanya menggunakan yang jenis demikian oke satu lagi ada untuk uji material ya jadi kita kalau mau coba material seberapa dalam dia di curing diberikan unit ini kita masukkan kita curing sekaligus kita cek dari belakang sini dia keras tidak ya kalau tidak keras berarti penetrasi nya tidak maksimal ya jadi ada yang 2 mili ini 4 mili 6 ya kemudian ini 8 satu lagi ini ada sleeve nya dapat 100 jadi 100 kali buang kalau mau lebih kirit ya kita bisa menggunakan seperti plastik wrapping tapi mungkin ini lebih convenient ya oke saya masukkan lebih dahulu sekarang kita lihat charging dock nya jadi penempatannya demikian ya kalau misalkan kita akan melakukan charging ya kita bisa lepas modul baterai nya seperti ini kemudian diletakkan di sini ya kemudian ini di sultan kemudian kemudian ya jadi sambil menunggu bisa diletakkan di atas meja ya bagaimana dengan harganya ini harganya luar biasa ya hehehe luar biasa sultan jadi kalau memang klinik sejawat cocok ya eh mungkin pasiennya dan dokter-dokternya juga levelnya lebih tinggi dan mementingkan bagaimana untuk bisa melakukan curing dengan optimal ya ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi karena sifatnya modular ya keuntungannya apa kalau modular kalau rusak di salah satu part ya itu tidak perlu ganti satu piece atau dilakukan service ya sehingga kita bisa eh katakanlah baterai ya baterainya diberikan spare part 2 jadi kalau misalkan satu habis kita ambil ya kemudian eh spare part 1 nya dilakukan charging seperti itu oke kita coba cek bagaimana dengan curing nya wow wah ini ya terang sekali ya ya ini terang ini ini bagus ini jadi kalau misalkan eh dia sangat fokus ya itu artinya penyebarannya merata jadi tidak hanya di tengah tetapi di tepinya juga saya bandingkan mungkin dengan mercure harap lain ya mungkin ini blue legs ya dari eh monitex ya ini yang standarnya ya nah oke ini yang monitex nah ini adalah dari Spotlight Pro jadi sekilas kalau kita sampingkan ya ya jadi perbedaannya cukup signifikan ya 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 tidak hanya harganya yang signifikan tetapi mungkin daya eh jangkaunya nah ini berbeda ya dd konstan ya bedanya kalau monitex itu tidak konstan ya daya jangkaunya pun cukup lebar saya atur seperti ini nah ya ya oke bagaimana kalau saya letakkan ya seperti ini yep ya daya jangkaunya berbeda ya jadi kalau untuk material backfill dan memang ee tebal ya kromatiknya tinggi ini sih lebih percaya diri ya kalau menurut saya kalau yang ini memang bisa digunakan tapi memang harus make sure sedekat mungkin ya dan harus incremental nya tidak boleh terlalu tebal ya maksimal hanya 2 mili tapi kalau kita melesat melesat sedikit ya ini mungkin bisa jadi pilihan oke ya di sini saya juga ada smart light focus ya di seri lamanya ya bahkan namanya masih di handsplay ya bukan di handsplay sih dengan smart light focus ya kalau kita bandingkan ya ini ini aja menurut saya sudah cukup terang kalau dibandingkan dengan yang ini ya sekilas masih lebih terang smart light pro dibandingkan smart light focus terus ya kita coba miringkan kira-kira sejauh apa ya yang pasti kalau dengan menggunakan smart light pro dia lebih terang ya bagaimana dengan daya jangkau nya ya kita coba tes seperti ini ya ya tipis-tipis ya tapi memang kalau dilihat jangkauan atau lebar luasnya ya lebih bagus smart light pro ya kalau smart light focus cukup terang ya tetapi lebarnya memang sedikit lebih lebih kecil ya dibandingkan smart light pro oke bagaimana dengan panasnya ya karena dia powernya lebih tinggi ya jadi tentu akan berbeda ya bedanya kalau smart light focus ya sepertinya lampunya hanya satu di sini dia hanya satu sedangkan kalau di sini dia bisa sampai mencapai 4 ya nah kalau di layar sih kayaknya tidak terlihat berbeda jauh ya tapi begitu kita tembakan di permukaan ya ini wah berbeda ya ya ini perbedaannya lihat fokus yang terang ya dimana kalau smart light pro itu jauh lebih lebih lebar ya dibandingkan yang fokus ya makanya kalau kita sering miss untuk melakukan curing agak miring atau agak tidak lurus dan sebagainya ini masih bisa meng-cover lebih luas ya kalau ini lebih lumayan ya cuma memang agak lebih pendek tapi kalau dibandingkan yang reguler seperti monitex berbeda tentu tidak bisa menggunakan jarak yang jauh ya ini saja dengan fokus sudah agak berbeda ya oke ya jadi kita coba jarak yang jauh ya 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 dia intermittent ya ya ini perbedaannya ya dia lebih lebar tapi enggak lebih fokus ya cuma hanya daya jangkauannya dia lebih jauh ya ya oke kurang lebih itu mungkin unboxing kita tentang SmartLine Pro Cure oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati